Jajaran kepolisian Polites Blora memusnahkan ribuan botol miras berbagai jenis yang bertempat di halaman Sarpras, Senin 17 April 2023. Miras tersebut disita petugas dari sejumlah warung dan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan alat berat. Pemusnahan dilakukan secara langsung oleh Bupati Blora Haji Arief Rohman SIPMSI, Kapolres Blora AKBP Farurozi SIKMMH, Perwakilan Kodim 0721 Blora, Perwakilan Danyonif 410 Alugoro, dan Subden Pomblora. Kapolres Blora AKBP Farurozi mengatakan ribuan miras ini diamankan petugas selama berlangsungnya operasi rutin yang ditingkatkan selama bulan Ramadan. Miras diamankan dari sejumlah warung dan tempat hiburan malam yang ada di seluruh wilayah Blora. Jadi untuk total miras yang dimusnahkan pada hari ini, totalnya 1.500 di botol, yang didapatkan dari operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di beberapa titik di kecamatan-kecamatan di Kabupati Blora, yang kemudian dilaksanakan tipiring, pindah-pindah naringan, kemudian untuk belinya kita dimusnahkan pada kesempatan hari. Untuk penindakan kan, bagi pengedar penjual? Kalau untuk penindakan, kalau untuk pengedar penjual dari sabu juga tetap dilaksanakan ya, saat ini berproses, kemudian ada juga yang kemudian untuk pembelinya, yang memakainya, itu kemudian dilakukan asesmen di BNI. Yang miras sendiri? Yang miras sendiri untuk pelakunya dilaksanakan untuk tipiring, langsung tindah-pindah naringan, proses sidang cepatnya. Timbuan mungkin dan menjelang lebaran ini, Pak, bagi kafe karoke yang banyaknya masih buka, bagaimana Anda? Dari imbauan kepada seluruh masyarakat, utamanya pelaku-pelaku usaha, pelaku usaha hiburan, kita harapkan untuk kemudian taat pada aturan, kalau memang tidak ada izin untuk menjual minuman keras atau minuman beralkohol, untuk tidak menjual minuman beralkohol, kemudian juga bukan hanya berbisnis, tapi juga turut serta menjamin, menjaga situasi agar tetap kondusif dan juga aman buat semua. Bupati Blora Haji Arief Roman SIPMSI mengapresiasi seluruh jajaran Polres Blora yang telah bekerja dalam upaya keamanan di wilayah Blora. Bupati mengaku akan terus bersinergi dengan seluruh Forkop Pemda untuk memberikan suasana aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Pemda kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolres dengan jajaran yang sudah melaksanakan operasi miras. Ini karena dampaknya untuk operasi ke depan ini tidak baik, tentunya menjelang Ijul Fitri ini dengan operasi ini diharapkan mengurangi, meminimalisir adanya kesehatan-kesehatan, dan juga narkoba tadi, dan juga perjudian. Ini dalam rangka untuk mewujudkan suasana Ijul Fitri yang aman dan kondisi. Kami dari jajaran Bukam mengucapkan terima kasih. Dalam pemusnahan miras tersebut, setidaknya 1.500 botol merek miras dimusnahkan, kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin oleh Polres Blora. Terima kasih.